Intro Bisa kita mulai? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang telah hadir pada pagi ini dan tentu saja bahwa kami pun yang paling utama adalah menyampaikan terima kasih kepada seluruh khususnya warga Jawa Barat yang sejauh ini turut mendoakan terkait dengan musibah ini dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan yang terbaik khususnya bagi kita semua dan wabil khusus tentu saja kepada keluarga besar Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil dan yang kedua kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh media masa yang telah memberitakan dan membantu kami semua memberitakan dengan yang sesungguhnya dan tidak menjadikan pemberitaan ini simpang siur itu barangkali harapan dan ucapan rasa terima kasih dari kami pemerintah Provinsi Jawa Barat teman-teman semua barangkali ada juga yang menanyakan terkait dengan masalah izin-izin kurang lebih seperti itu jadi kalau kita lihat kronologisnya Bapak Gubernur memang ada acara perjalanan dinas luar negeri mulai tanggal 21 sampai 23 posisinya adalah di Itali lalu 24, 26 posisinya berada di Inggris dan 27, 28 di Swiss kurang lebih seperti itu nah saya akan cerita bahwa kurun waktu 21 sampai dengan sebagaimana saya sampaikan tadi 28 posisinya adalah perjalanan dinas luar negeri kalau kita lihat di Itali adalah mengikuti room round table meeting kurang lebih membicarakan terkait dengan energi terbarukan atau pembaruan energi yang mana ini sudah menjadi isu internasional dan Jawa Barat pun ingin berkontribusi dalam hal ini di samping tugas-tugas dinas lainnya yang berada di Itali tersebut lalu yang kedua adalah di Inggris kurang lebih bahwa yang menjadi topik di sana adalah terkait dengan bagaimana capacity building jadi pengembangan sumber daya manusia yang menjadikan bahwa salah satu Jawa Barat ingin menjadikan Jawa Barat pun unggul di dalam pengembangan sumber daya manusia oleh karena itu serentetan diskusi-diskusi dengan universitas juga dilakukan oleh Bapak Gubernur selama di Inggris tersebut di samping juga melakukan business meeting lainnya nah terakhir di Swiss berencana sebetulnya untuk terkait dengan waste management ini yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kurang lebih demikian nah selama kurun waktu tersebut izin telah keluar izin perjalanan luar negeri dan kemudian karena adanya musibah maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil inisiatif khususnya untuk tanggal 29 sampai dengan 4 Juni untuk meminta kepada Menteri Dalam Negeri terkait dengan izin dan Alhamdulillah tanggal 28 Mei lalu Menteri Dalam Negeri memberikan surat izin terkait dengan izin ke luar negeri dengan alasan penting nah di dalam surat dari Menteri Dalam Negeri disebutkan yang pertama bahwa pemerintahan di Jawa Barat ini harus terus berjalan dan yang kedua adalah yang menjadi pimpinan selama Bapak Gubernur melakukan izin dari 29 sampai 4 Juni adalah dipimpin oleh Wakil Gubernur yang harus selalu berkoordinasi dengan dan juga berkoordinasi dan bertanggung jawab tetap berada di Bapak Gubernur itu adalah poin pentingnya adalah di sana jadi kalau kita melihat disini bahwa otomatis jalannya pemerintahan ini di dalam kurun waktu sampai dengan 4 Juni dipimpin sementara oleh Bapak Wakil Gubernur tapi harus tetap berkoordinasi dan khususnya bertanggung jawab kepada Bapak Gubernur nah jadi barangkali pendahuluan adalah demikian yang bisa saya sampaikan agar menjadi clear gitu ya media masa meng-cover bahwa tidak ada lagi simpang-siru terkait dengan hal-hal lainnya barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan berikutnya saya persilahkan perwakilan dari keluarga besar Bapak Gubernur atau Bapak Ridwan Kamil untuk menyampaikan hal-hal berangkali yang perlu disampaikan kepada media masa saya persilahkan kepada Bapak LP atau Kang LP untuk bisa tampil disini silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari pihak keluarga menyapa wak media dan juga untuk memberikan informasi ke publik yang kelihatannya hari-hari ini juga ada simpati dan harapan yang perlu kami sampaikan atau kami respon dengan memberikan informasi yang cukup Yang pertama dari pihak keluarga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak dan sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Bapak Jokowi yang sudah memberikan atensi berkomunikasi langsung dengan Kang Emil melalui sambungan telepon ke Swiss ini Presiden sebagai Kepala Negara Kepala Pemerintahan tentu sebagai pribadi berarti merepresentasikan dari seluruh warga Indonesia dan ini membesarkan hati kami selaku keluarga dalam menjalani musibah ini Yang kedua kami juga tahan tingginya mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar dan jajaran di KBRI di Swiss Ketiga kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga yang masih sampai saat sekarang menyampaikan rasa simpati, doa dan dukungannya kami tidak bisa membalasnya kecuali Allah sebaik-baiknya pemberi balasan dan juga kami ingin ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selalu mendukung mensupport bahkan berinisiatif untuk memproses administrasi izin Pak Gubernur selama mengelola kepentingan keluarga di sana jadi patut kami sampaikan bahwa inisiatif ini justru datang dari pemerintah Provinsi jadi kurang lebih dua hari lalu saya ditelepon Kang Emil dan menanyakan karena berdasarkan yang dia ketahui posisi dia di luar negeri beliau itu adalah dinas di luar negeri dan hari Senin harus sudah berdinas di Kota Bandung sebagai Gubernur sehingga beliau menanyakan apakah ada situasi yang memungkinkan beliau bisa fokus terkait dengan keluarga beliau yakin akan disupport tapi ingin memastikan bahwa tidak ada hal-hal yang sifatnya strategis dan administratif yang kemudian tidak terpenuhi dan meminta kami untuk menghubungi Pak Wagub dan Pak Sekda dan ternyata sebelum kami menghubungi pemerintah Provinsi telah berinisiatif dan mengusulkan jadi ini kelihatannya sekali lagi kami ucapkan terima kasih inisiatif dari pemerintah Provinsi sehingga Kang Emil merasa yakin bahwa sistem pemerintahan di Jawa Barat tetap berjalan tetap bisa melayani masyarakat secara optimal dengan berbagai macam situasi yang terjadi itu terkait dengan muka terima kasih kami untuk perkembangan mungkin perlu kami sampaikan progres hari keempat jadi di hari keempat ini dilakukan pencarian menggunakan bot jadi rutenya itu dilakukan secara zigzag begitu dan satu bot itu diisi oleh tiga orang satu pengendali bot dua menggunakan tropong yang bisa melihat kedalaman dan dalam kesempatan ini dari otoritas Swiss pihak keluaran KBR diperkenankan untuk berkoordinasi melihat dari jarak dekat dan kami lihat ada dari pihak KBR yang juga diperkenankan untuk turut serta sehingga kemudian bisa berkomunikasi lebih intens selain bot kami juga mendapatkan foto video dan laporan ada beberapa divers yang sudah turun di bawah permukaan air melakukan pencarian dan juga ada drone yang terbangnya rendah dan seperti biasa di sesi terakhir pihak kepolisian itu melakukan koordinasi menyampaikan progres evaluasi dan dalam evaluasi ini mereka sangat terbuka menerima masukan dari pihak keluarga termasuk saran-saran dari Kang Emil titik-titik ataupun metode yang memungkinkan untuk dioptimalkan namun dari sisi hasil masih sama seperti kemarin kita hanya berharap bahwa Allah SWT memberikan hasil yang diharapkan oleh keluarga kelihatannya itu situasi hari keempat akan berlanjut di hari ini kurang lebihnya itu mungkin sisanya nanti apabila diperlukan di sesi tanya-jawab sebelum ditutup izinkan saya sebagai juru bicara keluarga memperkenalkan kakak saya Pak Erwin Muniruzaman ini adalah kakak kandung kami kakak yang pertama beliau nanti sewaktu-waktu apabila saya tidak bisa menyapa awak media menyampaikan informasi beliau insya Allah akan tetap memberikan informasi mewakili keluarga jadi saya perkenalkan terima kasih ya barangkali satu dua pertanyaan apabila masih ada yang perlu disampaikan atau sudah cukup izin Pak untuk ke pihak keluarga nama Rizal dari SCTV kepada pihak keluarga apakah ada minta bantuan tambahan gitu kan terakhir itu petugas yang ditergujunkan mencari area itu hanya dua minta tambahan terima kasih terkait dengan jumlah personil kami tidak dapat informasi terbaru namun yang kami lihat dari sisi effort kepolisian maritim swiss dan apara setempat meningkatkan effort bahkan terpantau menjadi perhatian publik sehingga secara berkala pihak kepolisian pun mengupdate melalui media sosial mereka melalui twitter untuk menjawab keingin tahuan publik terkait dengan progres jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan sudah saya rasa sudah baik kalau seperti itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan terima kasih tentu saja atas kerjasamanya dan juga atas nama keluarga besar juga mengucapkan terima kasih itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh